Intro Kembali lagi di The Cause of Being Funny Di The Cause of Being Funny Barsi bareng saya Adonohal Bidan Coki Pardede Dan kita tentunya akan membahas beberapa jokes yang dikirim oleh teman-teman Yang kita nanti akan membedah kira-kira apa sih poin dari jokes ini Siapa yang berpotensi untuk menyinggung Dan ini gak harus jokes ciptaan teman-teman sendiri Bisa quote nanti sebutin aja referensinya dari mana kalau ada Atau kalau gak ada referensinya kasih tau aja ini saya punya jokes gitu terus kasih ke kita Atau mengirimkan link berita tentang kasus ketersinggungan juga boleh Boleh! Wah itu menarik Itu menarik itu dari seluruh dunia ya Kalau bisa sih jangan yang Indonesia Oke kalau gitu langsung aja yang pertama gue aja yang baca Idri ya Ini dari gak ada nih Ini langsung aja nih Ini ada percakapan antara ayah dan anak Nah nak kalau ujianmu jelek lagi jangan sekali-sekali panggil ayah Keesokan harinya Bagaimana hasil ujianmu nak? Jelek bro Kalo menurut lo ini jokesnya Ya lucu ini Lucu 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 Jokesnya ini lucu Ya korbannya pasti ayahnya Korbannya ayahnya Eh korbannya ayahnya Ya anaknya juga pasti kan abis ini ayahnya bereaksi Ini tuh menurut gue era-era bapak masih banyak mukul anak ya Ya maksudnya Gue kata ya di orang tua sekarang kayaknya nilai ujian anak udah gak penting kayak dulu deh Bener-bener karena sekarang tuh orang tua tuh udah mulai punya pemahaman ada otak kiri ada otak kanan Iya Atau mulai gak percaya institusi pendidikan disini Setelah keluar sebuah study yang mengatakan berapa puluh persen guru dari negeri itu radikal Lo udah baca belum study nya? Belum Ada study nya men nanti lo cari aja ada berapa puluh persen Ya ampun Sumpah gue gak bohong Ada berapa puluh persen guru dari sekolah negeri itu cenderung radikal Kalau gitu sih iya Ini jog-jog nya era orba Pendidikan masih penting Betul Disiplin anak masih mukul Berarti ini yang tersinggung berarti ini Berarti yang tersinggung adalah SJW-SJW pendidikan Iya SJW-SJW pendidikan tersinggung Yang contoh dong Finlandia Gak ada ujian Gak ada ujian Tapi mereka ada ujian kok Gue pernah lihat papancara sama Duta Besar Finlandia nya Gak, tapi ini teori gue Menurut gue pendidikan kita jadi susah itu Karena menurut gue kurikulum kita tuh kurikulum-kurikulum Waktu itu Perang Dingin Jadi ceritanya Abis Perang Dunia kelar Nah perang dingin kan Amerika dan Rusia itu berlomba-lomba lah Mendarat dibulan Nah abis itu terus Menginspirasi banyak Orang-orang yang pengen jadi ilmuwan kan Maksudnya that's the only period in human life Semua orang pengen jadi ilmuwan Karena dibikin itu Sama kayak Youtube ada AdSense Semua orang pengen jadi dikreatif Nah karena itu Pelajaran ujian tuh jadi penting Dan akhirnya semuanya basisnya kayak Gue ngerti sih Ibu pengetahuan-pengetahuan gitu kan Gue inget kok gue SMP Dikumpuin di aula gitu Pake video nyetel Tentang menghitung ilmu fisikanya biar mendarat di bulan Waduh Anak SMP Iya Gue kayak Menggunakan gravitasi pergi ntar disini Ngelepas ntar dia ngikutin gravitasinya lagi Untuk ini ngelangkut dan Nyangkut dan balik lagi gini-gini Maksudnya anjir men SMP men Menurut gue Ini gak akan kepake sih gitu Iya itu CIA FBI nya belum tentu tau men Kenapa anak SMP harus tau Ya udah maksudnya Kayak Makanya ilmu-ilmu zaman itu Jadi kayak Jadi ras unggulan manusia tuh gimana gitu Iya Pantasan angkatan-angkatan gue juga ngerasain sih Kayak cita-cita mau jadi apa Presiden ilmuwan Presiden saintis insinyur Yang gitu-gitu yang basisnya Sekarang anak-anak sekarang Gak ada Sekarang tuh kayak Demi kebahagiaannya Passionnya apa ya Gak jadi apa-apa juga Menurut gue Menurut gue Presentasi keberhasilannya tetap sama lo Tetap sama Tetap sama Kalau anak-anak sekarang tuh di encourage Untuk mencari apa yang dia inginkan Dan menjadi yang terbaik dari yang dia inginkan Encourage-nya gitu Kalau dulu tuh kayak Lu berhasil tapi Lu belum tentu Suka bidang yang lu jalanin Sekarang Berarti konsekuensinya ya Lu gak berhasil di bidang yang gak lu jalanin Tapi sekarang juga banyak orang yang gak berhasil Meskipun di bidang yang dia Iya jadi Itu bukan sesuatu yang baru anyway kok Apapun zamannya Oke next silahkan Dri Wah anjing anjing Di coba tebak Orang apa yang kakinya empat? Orang lumpuh kak? Salah Orang aneh? Orang apa sih emangnya? Orang bilang si kuda Anjing dan lain Ini Dan adik kakak gitu ya Udah gitu ini ada ini lagi ya Ada respon adiknya Yeay Tapi emang sekali lagi Jok tuh tidak menyinggung emang Ya kurang ya Kurang ger Kalau gak menyinggung Kurang ger Gak ya Ini tuh sama padahal Sama-sama Kayak Ya conversation based gitu Tapi yang satu Ada korban ayah dan anaknya Betul Betul Oke yang pertama nih Yang tersinggung Kalau balik lagi yang pertama Tentu SJW pendidikan Gerakan-gerakan yang Menjunjung tinggi Harkat martabat seorang ayah Ya Udah itu Yang kedua nih yang tersinggung ya Penikmat jokes Mungkin akan kecewa ya Membaca panjang gini Ternyata gak terlalu ger Orang bilang sih kuda Kucing anjing Dan lain-lain Kurang nih kurang Ya Yang tersinggung menurut gue Yang orang yang baca jokesnya sih Karena kurang lucu Next Ini gue gak ngerti nih Lo gak ngerti nih Enggak Kerang-kerang apa yang gak bisa dimakan Kerang air lah Keran Gempel Oh ini flesh setan Flesh setan Ya ampun Flesh setan Makanya gue gak ngerti yang 5 Karena yang 3 lumayan Kerang-kerang apa yang harus dimakan Kerang air lah Oh maksudnya kerang Oh Kerang air Kalo pelesetan sih Berupa tensing gak menyinggung sih Gue yang menyebabkan Pelesetan kan permainan karta Ya tapi Grammar net sih sih paling tersinggung Tapi Tapi Menurut gue Menurut gue Ket Tapi ketawa dengan Cringing yang keterlaluan tuh Berbeda sama menurut gue Pelesetan Lo iya kan Maksudnya it's so Ya iya iya It's so dry It's so dry Ya iya iya And it's jadi funny kan Maksudnya Ya iya 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 Ya menurut gue kalo lo ngikutin Handok Kocung di twitter Menurut gue dia sangat brilliant jok-jok kayak gini Ya iya Dia bahkan gak pake kodean Dia emang master disitu Betul Betul Yah Ya tersinggung gak dari sini Ya gak ada Grammar Nazi Grammar Nazi Kapan bahasa Indonesia mau dicintai Kalo dijadiin kelesetan terus Gitu biasanya Kerang-kerang apa ya Kerang-kerang Ya iya iya Oke lah Yang keempat silahkan Tri Ini actually smart sih Penyai dangdut adalah makhluk yang unik Keren Dia hari ini juga di Disko Pantera juga publish job ini Dia bisa hidup dengan organ tunggal Ini udah jelas yang tersinggung yang ginjalnya satu Yang harus cuci darah lo tau Yang harus cuci darah lo tau Begitu berkaitan dengan nyawa manusia Otomatis langsung Bener otomatis pasti langsung lucu Ini kan sebenernya permainan kata organ kan Ya Organ ini kan adalah alat musik Tapi ada juga organ yang lain gitu Play gitu Ini brilliant jobs Terus Yang bisa tersinggung ya Orang-orang yang kena penyakit terminal Coba bawain job ini di rumah sakit kanker Betul Organ-organ-organ Organ tunggal Hahaha Diusir susternya lo pasti lo Next Ini gua gak ngerti coba lu Sama gua juga Pohon pisang kalo dikagetin Copot gak jantungnya Cuma nanya nih Ah pasti ngefak lah Hahaha Coba Pohon pisang kalo dikagetin copot gak jantungnya Ini kan mesti responsnya iya dan enggak dong Iya Enggak ini cuma nanya Oh enggak Ini maksudnya gini Gua ngerti nih Pohon pisang kalo dikagetin copot gak Copot gak jantungnya Harusnya disini udah ketawa Cuma nanya nih Gitu dia yang ngomong Ini satu kata-kata gitu Fuck lagi ga lu Hahaha Enggak gua tuh berdasarkan Ini joke-nya supposed to work Gimana sih pohon pisang kalo dikagetin copot Pohon pisang kan ada jantungnya nih Kalo dikagetin copot gak jantungnya Gua tuh gak dimikirnya gini Apa karena nanyanya Kenceng-kenceng Enggak cuma nanya Pohon pisang Aduh tereak-tereak gitu loh Kalo itu lucu Kalo itu lucu Karena itu Pohon pisang kalo dikagetin copot gak jantungnya Tidak Ya tapi itu Tapi tuh Enggak jantungnya gitu doang sebenernya ini cuman nyanyi aja nih bikin aneh nih hei ya udahlah oke masih ditunggu ya email-email ini nya sebetulnya gini episode ini awal-awalnya kan dia kita membahas dari joke-joke yang ringan pun pasti menyinggung sebetulnya kita tingkatin joke nya juga gapapa gue jadi ingetnya penutup ini jokes dari jimmy karr ini anjing jokesnya gue lucu banget dia bilang gini kalo kita bisa kalo kita bisa menyisihkan uang kita untuk beli kelambu untuk beli kelambu di afrika kita bisa menyelamatkan ratusan juta nyamuk dari HIV iya itu gila banget itu gila banget orang biar gak padahal itu secara sains gak masuk karena kan nyamuk kalo ngisip dari orang HIV gak bakal bisa iya gak bisa gak bisa tapi maksudnya yang bangset kenapa dia lebih pilih nyamuknya daripada anak-anaknya iya bahasnya tuh karena disana juga udah banyak yang gitu nah kalo misalnya lu punya quote jokes dari stand up comedian or whatever iya langsung aja kasih ke kita nanti kita coba akan bedah mana yang paling punya potensi untuk menyinggung atau tidak ya kalo kita sampai ketemu lagi di The Course terima kasih